Pemirsa Penjabat Ketua PKK Kabupaten Sorong, Uki Sriyanto Siagian menyampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momentum penting yang seharusnya dirayakan dengan penuh kegembiraan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya semangat kemerdekaan harus ditularkan kepada semua orang termasuk anak-anak di Kabupaten Sorong dengan kegiatan yang menggembirakan dan menghibur. Dalam rangka merayakan hut ke-79 Republik Indonesia, Uki Sriyanto Siagian menegaskan PKK Kabupaten Sorong berkomitmen untuk menciptakan suasana yang penuh sukacita. Salah satu cara yang ditempu adalah dengan menyelenggarakan berbagai lomba yang melibatkan anak-anak. Lomba-lomba ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat khususnya anak-anak di Kabupaten Sorong. Dijelaskan, kita harus memaksakan kegembiraan ini untuk dirasakan bersama semua, terutama anak-anak di Kabupaten Sorong. Kegiatan-kegiatan lomba merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan. Kegiatan ini adalah bagian dari kami turut memeriahkan hut Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Sorong. Nah ini memang digerakkan oleh tim PKK. Nah, mudahnya buat apa ya? Kalau kemarin kami remukan bareng-bareng, apa namanya namanya, ulang tahun kan harusnya meriah ya, bersenang-senang. Nah ini kita berpikir gimana caranya kita bisa senang-senang bareng-bareng. Nah inilah kejadiannya kita bersama anak-anak, kita bergembira karena memang kalau kemerdekaan itu kan punya kita semua. Jadi baiknya kita bergembira bersama, semua orang bisa merasakan ketingguran itu. Gitu sih. Oke, rangkaian ini ada 3 hari. Dari kemarin sudah, kemarin hari ini dan besok ada. Kemudian di samping itu juga kita ada bazar. Itu ada dadaan mukaan-mukaan untuk kita undang. Dari beberapa tenan juga ada. Dan mungkin bisa harganya pasti lebih murah daripada yang ada di sana. Di tokonya. Dan memang itu kami harapannya itu di perayaan ini, di hut kemerdekaan ini kita bisa berbagi kegembiraan bersama, kita bersenang-bersenangnya bersama-sama lah Pak dengan masyarakat. Itu sih harapan kami. Fungsinya PKK adalah sebagai mitra pemerintah untuk mengentaskan program-program yang pemerintah jalankan, misalnya stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrim, seperti itu. Mungkin dari kami penampingannya seperti itu sih Pak. Pesannya untuk masyarakat, masih ada berapa hari ke depan berarti ini lomba-lomba ini? Masih satu hari lagi. Pesannya mari kita semangat, karena saya yakin dan perjaya ketika kita bersatu Kabupaten Sorong akan bisa maju. Uki berharap dengan adanya kegiatan lomba tersebut, masyarakat Kabupaten Sorong dapat merasakan semangat kemerdekaan dan menjadikan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Perayaan kemerdekaan di Kabupaten Sorong diharapkan menjadi salah satu wujud nyata dari upaya PKK dalam mendukung pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan positif yang melibatkan semua elemen masyarakat.